Lalu seperti apa hukum menolakan jenazah pasien corona saat ini sudah bergabung bersama kami Abdullah Jimnastiar. Assalamualaikum, selamat sore A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, bagaimana pandangan Anda mengenai fenomena belakang ini marak sekali penolakan pemakaman jasad pasien positif corona? Bukan marak sekali, tapi ada beberapa penolakan. Semua ini diperkirakan karena belum memahami. Jadi menjadi tugas kita semua untuk terus mesosialisasikan bahwa memuliakan jenazah itu adalah hal yang baik. Dalam Islam, manusia ini Bani Adam ini termasuk yang makhluk yang paling mulia diciptakan. Dalam kematiannya pun ada empat kewajiban. Satu memandikan, dua mengafani, tiga menyolatkan, dan empat menguburkan. Bahkan Rasulullah ketika ada jenazah, beliau berdiri karena menghormati. Sudah wafatnya pun dihormati. Bahkan Rasulullah mengisyaratkan dalam hadis yang sohi juga lebih baik duduk di atas barak api daripada duduk di atas kuburan muslim. Saking memuliakannya. Dan kalau orang sudah meninggal tidak boleh diungkit-ungkit kekurangan kesalahannya. Karena semua sudah ada perhitungannya dalam hadis rewat Imam Tobroni. Kalau kita mengatakan hal buruk tentang yang sudah wafat itu malah menyakiti keluarganya. Begitu dalam Islam dihormatinya. Apalagi yang wafat syahid akhirat ini. Seperti melahirkan, meninggal, terbakar, tertimbun, tenggelam dalam keadaan punya iman. Termasuk kena wabah ini termasuk mati mulia dalam pandangan Islam disebut syahid akhirat. Berarti melampaui kebaikan kepada kita-kita yang belum tentu mendapatkan husnul khatimah. Ada pun sebagian yang menolak itu karena mengkhawatirkan terjadinya penularan. Berarti ini adalah harus ada penjelasan dari pemerintah, medis. Karena dari segi hukum sesudah dirawat dengan benar ya. Dalam kondisi yang sesuai dengan protokol kesehatan. Sudah sah. Ada pun menyolatkannya bisa sebelum dikuburkan. Kalau tidak memungkinkan bisa sesudah dikuburkan. Dengan jarak tertentu bisa. Bahkan di rumah juga sholat gaib bisa. Jadi hukum Islam sudah sangat siap untuk memuliakan jenazah dalam kondisi seperti ini. Ada pun tentang yang menolak itu sebetulnya tidak ada alasan. Andai semua prosedur sudah dipenuhi. Jenazah yang sudah diatur sedemikian rupa protokol kesehatan dibungkus dengan plastik yang kedap. Dari dalam tidak bisa keluar, dari luar tidak bisa ke dalam. Berarti ini sudah jenatakan aman. WHO sendiri yang baca itu tidak pernah ada riwayat jenazah yang sudah dikuburkan lalu menularkan. Apalagi kalau sesuai dengan fatwa Majelis Ulama No. 18 2020 yang 27 Maret kemarin sudah jelas juga sudah diatur. Jadi seyogianya masyarakat menghormati, memuliakan para jenazah ini. Sesuai dengan aturan Islam. Tidak usah cemas sepanjang semuanya sudah sesuai prosedur protokol kesehatan dan juga fatwa Majelis Ulama. Andai kata ketakutan ini berdasar, atau andai kata penolakan ini maksud saya berdasar pada ketakutan yang berlebihan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang orang itu menjadi takut dari sesuatu yang tidak diketahuinya, tidak dipahaminya. Makanya kita harus semua turun tangan karena dalam menghadapi wabah COVID-19 ini kita tidak bisa menyerahkan hanya ke satu dua pihak. Tidak hanya kepada pemerintah atau medis, tapi semua pihak sesuai dengan potensinya masing-masing harus ambil bagian di dalam memberikan penjelasan ini. Kalau kita dengar hari ini peningkatannya hampir mendekati 200 ya, ini akan terus. Besok lusa, na'udzubillahimindarik mungkin yang wafat juga bisa lebih banyak. Sekarang yang masuk rumah sakit juga sudah banyak yang tidak bisa masuk karena sudah penuh. Nah ini perlu sikap bijaksana dari semua pihak bahwa musibah ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh korban. Kepada yang sakit pun kita harus bijaksana, jangan sampai seakan-akan yang sakit itu sesuatu aib. Tidak, karena yang sakit pun tidak memilih sakit. Apalagi yang meninggal. Jadi harus bijaksana. Ada satu lagi, menggah hukum menggali kuburan dalam Islam. Kalau tidak ada alasan yang benar menurut syai hukumnya, terharap Rasulullah itu melaknat orang yang membongkar kuburan laki-laki maupun perempuan. Tanpa izin yang sesuai sahami. Jadi besar harapan masyarakat itu tetap menghormati, memuliakan para jenazah. Tentu dengan prosedur protokol kesehatan dan jangan sampai memperlakukan jenazah dengan hina. Itu bisa berbalik kepada dirinya nanti kalau kita memperlakukan yang tidak baik. Menurut Anda apakah memang seharusnya disiapkan pemakaman khusus lokasi yang jauh dari pemukiman warga? Satu yang mudah-mudahan sudah bisa ada di setiap rumah sakit adalah tim yang bisa membantu jenazah khususnya umat Islam di tata laksananya sesuai dengan prosedur Islam. Yang sudah sangat siap dengan segala kondisi. Yang kedua sebetulnya pemakaman umum pun andai kata jarak dari warganya. Kalau di fatwa majlis ulama itu 500 meter, jarak dari sumber air terjaga, ini hanya untuk jaga-jaga gitu. Sebetulnya pemakaman umum pun sudah bisa kalau masyarakatnya paham. A.A. sangat salut kepada kepala desa di Rusun Anyar atau di Purwokerto itu ya. Manumas. Di Purwokerto yang sangat memasang badan menerima jenazah ini. Jadi ini yang sebaliknya justru ini yang sangat memiliki pemahaman baik sehingga beliau sangat welka menerima dan memuliakan jenazah tentu dengan prosedur yang benar. Betul. Nanti saya akan lanjut kepada A.A. Ada satu fenomena menarik juga yang barangkali bisa ditanggapi oleh A.A. Mengenai pasien yang tadinya positif corona kemudian negatif. Nah di sini masih ada ternyata masyarakat yang agak sungkan untuk menerima mereka kembali ke petengah masyarakat. Nanti mohon tanggapannya kami akan jeda sejenak. A.A. Gim, kami kembali untuk kandasat lagi, Denny. A.A. tidak sedikit umat yang tidak jumatan dalam beberapa waktu belakangan ini. Pandangan A.A. seperti apa? Ya, memang dalam beribadah itu tidak boleh emosional. Kita harus benar-benar proporsional. Dan memang saat ini Allah menaklirkan kondisi seperti ini. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa hukum Islam itu sudah sangat siap untuk segala kondisi. Di dalam kondisi umum kita biasa jumatan dan sekarang kita bisa tahu bahwa kita bisa tidak jumatan karena dua hal. Yaitu karena ujur, sakit, ataupun karena kekhawatiran atau takut. Dan dua-duanya ini ada, maka tidak usah risau. Orang dianggap berhianat kepada agama kalau tiga kali meninggalkan sholat jumat itu, kalau dia memang mendustakan ibadah jumat itu, mengingkari perintah itu. Ada pun orang yang malas itu hukumnya dosa, tapi yang biasa berjumatan, kemudian saat ini keadaan wabah, lalu sholat di rumah, maka pahalanya tetap sama. Ya Allah itu maha sempurna dalam menilai dari niatnya sudah dapat, dari biasa kita jumatan dan kali ini tidak bisa, karena keadaan itu pun tetap pahala jumatnya didapatkan. Apalagi dengan niat mematuhi seruan ulama, seruan pemerintah, menjaga diri, tidak menimbulkan kemudaratan bagi diri maupun bagi orang lain. Semakin bertambah pahalanya ini. Oke. Jadi jangan risau untuk bisa mematuhi fatwa majlis ulama dan seruan pemerintah. Ya baik, Pak. Bagaimana juga dengan sholat berjamaah? Ini juga tidak dianjurkan kan? Begitu, Pak. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, sholat berjamaah di masjid itu suatu hal yang sangat diutama. Tetapi dalam situasi seperti ini, berkumpul itu bisa menjadi jalan tertular atau menularkan. Karena 85 persen dari pembawa virus ini kan tidak menampakkan gejala klinis. Jadi kalau kita sholat di rumah, mematuhi fatwa ulama, insya Allah kita dapat pahala kebaikan yang sama dengan kita di masjid. Tapi kalau kita memaksakan ke masjid pada daerah kita, daerah merah yang sudah berbahaya, maka itu tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Karena Islam sendiri itu adalah intinya keselamatan yang diutamakan. Selamat dunia, selamat akhirat, selamat lahir, selamat batin, selamat diri, selamat orang lain. Itulah hadirnya agama untuk keselamatan. Untuk jadi apapun yang akan mendorong kepada kemudaratan, dijauhi. Hal-hal menghilangkan kemudaratan itu lebih diutamakan daripada yang mendatangkan kemanfaatan. Tak terasa nanti akan masuk bulan Ramadan ini, A. Bagaimana kemudian pandangan dan imbawan dari A.A. mengenai bulan Ramadan di hal yang tidak kita harapkan seperti ini situasi yang memang kita harapkan segera selesai pandemi corona ini? Ya, kita harus ridho dengan ujian ini. Kalau nasi sedang jadi bubur, kita ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng jadi bubur, ayam spesial. Artinya kondisi ini memang begini episodnya. Kalau boleh, A.A. memberikan saran bagaimana agar pandemi ini segera berakhir, insya Allah. Kata kuncinya adalah disiplin, disiplin, dan disiplin. Disiplin itu kemampuan kita mematuhi apa yang harus kita lakukan. Satu, disiplin, social distancing, dan physical distancing. Disiplin di rumah, kalaupun wajib keluar, disiplin dengan sangat menjaga diri, tidak dekat, tidak menjaga jarak, dan tidak kerumunan. Ada yang kedua nih, tolong disiplin juga pakai masker. Karena kan masalah itu timbul karena droplet. Kalau setiap orang Indonesia khususnya pakai masker, maka tidak ada droplet yang jatuh kemana-mana. Tidak ada percikan. Akan tersimpan di sini. Itu bisa dibersihkan, dicuci. Jadi kalau semua disiplin menggunakan masker, insya Allah tidak akan bertebaran percikan itu. Lebih aman. Tiga, disiplin. Boleh saya tambahkan ya? Boleh, boleh. Silahkan, A. Yang ketiga adalah disiplin di dalam menjaga kebersihan dengan standar yang lebih tinggi. Tidak asal bersih. Cuci tangan dengan cuci tangan yang benar. Kemudian kalau pulang dari luar menuju rumah, kita ganti pakaiannya. Mandi dibersihkan dari atas sampai bawah dengan benar. Di rumah juga dibiasakan standarnya bersih dengan benar. Makanannya benar. Kalau kita pakai standar kebersihan yang lebih tinggi, virus juga tidak bisa. Empat, disiplin menjaga vitalitas tubuh. Karena semakin bagus daya tahan tubuh kita, syariatnya virus pun tidak bisa. Nah, oleh karena itu seperti jaga makanan seimbang. Minum minimal dua liter sehari itu. Minimal dua liter. Kemudian berjemur termasuk olahraga yang proporsional 30 menit. Kalau menurut WHO itu harus diolahragakan tubuh ini. Sinar matahari yang cukup dan jangan stres. Jangan terlalu banyak membaca berita yang membuat diri tertekan. Harus cari hikmah juga. Dan yang kelima ini. Yang kelima adalah disiplin mencari persolongan Allah. Dengan ibadah, sholat yang bagus, ngaji yang bagus. Banyak air mata tobat dan disiplin sedekah. Tolong sebanyak mungkin dari rejeki kita bagikan. Beri makan, beri beras ke yang lain. Kalau semua ini kita lakukan dengan disiplin, sungguh-sungguh. Insya Allah mudah-mudahan mudah bagi Allah mematikan virus ini. Mudah mengambilnya. Yang jadi masalah itu kita kurang disiplin. Singkat cerita bahwa ini butuh peran serta dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, umat. Hanya kerja pemerintah sendiri ya begitu ya? Ini adalah tanggung jawab setiap orang. Jadi jangan hanya menyerahkan tanggung jawab. Setiap orang ada bagian, ada tanggung jawab. Seperti pertemuan kita kali ini. Setiap orang harus ambil bagian di dalam perjuangan menghentikan pandemi ini. Ini ada titipan pertanyaan yang saya harus tanyakan juga. Bagaimana jika kemudian sholat berjemaah dilakukan namun safnya ini jarang-jarang? Atau sesuai dengan jarak aman misalnya? Dua meter atau bahkan tiga meter? Ya, ulama ada beberapa pendapat yang dua-duanya juga menginginkan kebaikan. Sebetulnya kalau situasi begini di masjid akan menjadi masalah. Lebih baik di rumah saja kalau sudah zona merah. Memang rapatnya saf itu merupakan kesempurnaan sholat. Tetapi ada juga jarak sepanjang dipenuhi sholatnya masih sah, hanya kurang sempurna. Tapi demi menjauhi kemudaratan, ya sebaiknya di rumah saja. Oke, menarik soal social distancing dan menarik juga soal PSBB yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, A. Soal gerakan mudik ini juga dimasuk bulan Ramadan. Seperti ini kan kita paham bahwa budaya masyarakat kita pasti mudik ke kampung halaman. Ada imbawan, A? Ya, suasananya berbeda. Karena 85 persen itu tidak tahu dirinya membawa virus di hidungnya, di mulutnya. Tentu saja niat pulang ke rumah itu sesuatu yang baik. Tapi kondisi sekarang berbeda. Kalau berasa dari daerah yang epicentrum penyebaran ini, seperti Jakarta dan sekitarnya yang sudah banyak sekali terjangkit, dan kita pun tidak tahu kita bawa virus atau tidak, jangan sampai kita pulang kampung itu membawa bencana. Menjadi penyakit bagi orang tua, menjadi kesengsaraan bagi istri dan anak, menjadi penderitaan bagi lingkungannya. Sebaiknya jika lo sangat memungkinkan bertahan saja kita di Jakarta. Ya, insya Allah akan ada rizkinya. Insya Allah niat silaturahim akan terlaksana nanti pada waktu yang paling tepat. Kalaupun dipaksakan mudik, itu belum tentu yang di rumah pun suka. Belum tentu lingkungan pun menerima. Karena situasi seperti ini, setiap orang dia menjadi waspada. Jadi kalau ASI menyarankan bertahan di tempatnya masing-masing, karena hukum Islam juga begitu. Kalau di satu tempat ada wabah, dia tidak boleh keluar. Tidak boleh bertahan di sana, dan itu pahalanya juga syahid. Tapi kalau di luar, jangan masuk ke dalam. Jadi Islam tidak membenarkan, kalau ada dalam lingkungan yang wabah itu, dia keluar karena dia bisa menjadi jalan kezoliman bagi yang lain. Ini pertanyaan terakhir, A, yang tadi sempat menggantung. Bagaimana kemudian agar umat, masyarakat juga bisa menerima orang yang tadinya positif COVID, kemudian negatif, artinya sembuh sesuai dengan tenaga kesehatan yang sudah memberikan pekerjaan semampunya, agar tidak ada khawatiran berlebihan di tengah masyarakat, A? Ya, memang situasi sekarang ini, kondisinya jangankan lihat orang yang sudah pernah sakit. Lah, lihat teman saja sekarang sudah saling waspada. Benar? Saja membatalkan acara-acara rekaman dengan TV. Oh, iNews ya. Betul. Karena tidak bisa terlalu dekat jaraknya. Bukan curiga, tetapi memang prosedur itu. Nah, kalau ada yang sudah dinyatakan sembuh, ya perlakukanlah sebagaimana orang yang sembuh. Walaupun tetap kewaspadaan dijaga, ya. Tapi tidak boleh ada ketakutan yang berlebihan yang membuat kita menjolimi orang lain. Hati-hati. Ada balasan yang kontan itu dua, ya. Satu, durhaka ke orang tua itu kontan akan dibalasnya. Dan yang kedua, menjolimi orang lain. Hati-hati. Ada orang yang sakit juga tidak milih menjadi sakit. Kita tetap harus menghormati. Terima kasih atas imbawan yang bagus sekali, menarik sekali dari AA bersama kami di Ainus pada hari ini.